Assalamualaikum Pak Ustadz Saya sering lihat anak kecil ngomong kotor, kasar, bahkan kadang jorok Tanggapannya bagaimana ya Ustadz ya? Karena sering kali lihat orang dewasa kalau melihat mereka itu malah kayak ngetawain mereka gitu Ustadz Dikiranya lucu Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kata-kata yang artinya jorok atau kasar lagi sebenarnya udah gak boleh Ngucapin anak kecil, mirisnya kadang-kadang itu suka jadi bahan bercandaan Ustadz Bahkan mungkin kadang-kadang juga anak-anak itu juga mungkin gak tau kadang-kadang artinya itu apa gitu sebetulnya Cuma karena ini udah jadi bagian dari bahasa yang sehari-hari, bahasa pergaulan Jadilah itu hal yang lumrah atau jamak gitu Iya Ustadz gitu loh, maksudnya kan miris ya Ustadz ya Kekhawatiran kita semua adalah kan kalimat wajar itu berarti tidak berdosa karena wajar Padahal itu udah jadi item apa namanya satu hal, satu kalimat yang menurut kita semua itu ya gak baik lah Iya Dosa pasti, tapi perlu dicatat bahwa paling berpengaruh dalam sebuah karakter anak itu kan bagaimana orang tua yang paling mempengaruhi Berarti kalau masalah dosa udah pasti dosa dan itu bisa jadi sumbernya nih dari mana apa dia ngeliat orang tuanya, ngeliat temen-temennya Ini kan udah meluas bahasa-bahasa itu sekarang PRnya adalah minimal ini jadi PR kita buat di rumah tangga masing-masing Benahi cara bicara anak-anak kita dengan kita membenahi cara bicara kita Karena mereka punya daya rekam yang sangat kuat Mereka masih muda gitu ya, ABG-ABG Mereka akan mengkopi pasti apa yang mereka dengar Terutama di rumah, apalagi di sekolah-sekolah Tapi ketika melihat masalah itu ada di sekililing kita, di tempat anak-anak main Paling tepat itu ya berbicara sama orang tuanya Misalnya tetangga, ya disampaikan aja gitu kan Karena tidak ada cara yang paling baik dalam menyampaikan sebuah kebenaran Kecuali dengan bukan caranya saja bicaranya yang tepat tapi cari sumber berbicara yang paling baik itu ke siapa Entah ke orang tuanya, kalau masih ada kakaknya ya kakaknya gitu kan Kan kalau kata-kata itu diucapkan, kalau dalam konteksnya mungkin gak kenal ya Sat Ya udah pasti kita tersinggung lah Nah karena ini sudah menjadi bagian dari bahasa pergaulan Jadi kayak cuman bertenggur siapa aja kata-kata itu ikut masuk gitu Sat Nah kalau kemudian kata-kata itu dikeluarkan tapi pada akhirnya tidak menyinggung perasaan siapapun Itu tetap kita dapat dosa gak Sat? Sebenarnya bukan hanya sekedar artinya ya menyinggung apa enggak gitu Terus konteksnya dalam bercanda atau tidak Tapi ketika kata-kata itu memang pada awalnya Contoh kalimat nama binatang itu kan dirubah sekarang-sekarang menjadi bahasa yang ketika dia kesel kalimat itu keluar gitu kan Itu tugas tadi di rumah tangga kita Kenapa mesti ada pengajian di masjid-masjid, di sekolah-sekolah Kemudian harus ada konten-konten yang baik di Instagram, di TikTok apalagi Saya punya teman-teman komunitas namanya Daimuda Indonesia Tugas kita itu hanya untuk mengimbangi konten-konten yang negatif untuk konten yang positif tapi tidak meninggalkan dunia mereka Yang lagi viral misalnya apa nih sekarang masalah A Kita masuk ke situ, kita tidak tinggalkan masalah itu Tapi disitu kita poles dengan baik, ada arahan, ada nasihat Kenapa? Kalau ini ditinggal jadi kasihan kan gak ada unsur dakwahnya Tapi ketika kita masuk, kita sisipkan dakwah, minimal kewajiban kita gugur untuk menyampaikan kebaikan di tengah-tengah hal yang sedang banyak orang ketahui Misalnya kemarin ada yang meninggal almarhum Ariel ya Itu kan satu hal yang viral Tapi terus lagi rame tiba-tiba punten ada foto dari kekasihnya yang dipasti rame Itu juga rame lagi dipahas Itu jangan ditinggalin buat kita yang mau berdakwah Kita masuk di situ dengan kalimat yang bijak, dengan nasihat yang tepat Supaya orang ada gambaran bahwa oh disaat orang komen yang gak baik tapi ini ada arahan terbaru loh Wah ini keren nih, ini cool banget Ada pendapat yang bisa kita ikutin, baik tapi dengan bahasa anak muda Itu peran kita sebagai pendakwah Dan pendakwah itu bukan harus ustad, bukan harus kiai Siapapun yang punya akun Instagram, akun Facebook, dia punya tanggung jawab nanti di akhirat Apakah akunnya digunakan untuk kebaikan atau justru untuk kemaksiatan Berarti apapun lah, sebaiknya nih apapun tujuannya entah itu sekedar cuman menjalin keakraban Lebih baik kata-kata yang kasar atau yang artinya jorok itu dihindari ya Dihindari, betul Sebaik-baiknya kalimat itu kan gini, mulut ini susah dijaga ya Makanya lidah itu kan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, hati Jarum gak bisa menembus hati dong Tapi ini kalau udah ngomong, padahal bentengnya udah banyak Lidah digentengin sama dua gigi atas bawah Belum lagi ada bibir di depannya, dua lagi Masih aja nyelos Bener Iya kan? Maka mulutmu hari maumu ini satu pertanda Bahwa kalau bukan kita yang menjaga lisan kita, masa iya orang lain Iya bener Di akhirat semua anggota tubuh kita menyampaikan kesaksiannya Tapi tidak dengan mulut Mulut dikunci oleh Allah Karena mulut yang paling sering menyakiti dan berbohong Yang serem lagi Seth, mulutmu hari maumu ini gara-gara mulut lagi nih Akibatnya fatal, bahkan hilang nyawa Nah peristiwa apa nih yang akan kita bahas, kita akan masuk aja deh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax